Intro Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Nathanael Melionardo Program KWC yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menuai berbagai macam pro dan kontra Untuk mengetahui bagaimana program ini terrealisasi salah satu dari kru kami akan melaporkannya untuk Anda Berikut liputannya Selamat pagi, Rangankan 5 TV Saat ini saya sedang berada di Gerai Tani OKOC yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan Untuk mengetahui apakah program OKOC telah terlaksanakan dengan baik Berikut liputannya Program OKOC atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship adalah program Pemprov DKI Jakarta yang berusaha melakukan pembinaan kawira usahaan terhadap laku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah sudir kooperasi dan UMKM Program ini mulai dijalankan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Umur selaku gubernur dan laki gubernur DKI Jakarta Padahal produk yang dijual oleh para pembisnis yang tergabung dalam program ini antara lain, makanan, pakaian, kebutuhan pokok, dan lain-lain Pada dasarnya kan ini sebelum diresmikan Kami itu punya wadah namanya KNA Itu warna kami namanya Nandana Karena di DKI kita arahnya kan bukan petani ke sawal, bukan anam badi, bukan anam apa gitu Hariannya ke olahan, pas pembinaan Nah, saya sebagai Ketua Partai Nasib Jakarta Selatan Punya anggota, nah anggota itu saya rekrut Yang punya, apa kayaknya, punya olahan Kita tanggung di sini, jadi mereka tuh nggak pakai, apa kayaknya, odal Jadi odal masing-masing Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Kairo Salwa, Bisa Keraku yang bertugas melaporkan 5GD Kreatif Terima kasih telah menonton!